Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Dapat kami laporkan saat ini kami sedang berada Di Hotel Puraya Bekanbaru Mengikuti acara penyuluhan dan penenggulangan narkoba Dan HIV AIDS yang diikuti oleh 12 kabupaten kota Yang ada di Provinsi Riau Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedang menghadapi tiga persoalan besar Yaitu narkoba, HIV AIDS, dan korupsi Yang harus dihadapi dan diberantah secara bersinergi Dengan semua sektor Mulai dari pemerintah hingga swasta dan masyarakat Hal tersebut ditegaskan oleh Kakak Nwil Kamenakriau Dr. Andes Haji Ahmad Supar di MA Jumat 4 Mei 2018 Usai memberikan materi pada pertemuan pencegahan Dan penanggulangan bahaya narkoba PMS dan HIV AIDS Provinsi Riau Di Hotel Puraya Bekanbaru Dengan dihadiri oleh seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota Seprovinsi Riau Terima kasih pertama Pak Presiden kan sudah pernah menyampaikan Bahwa negara kita ini sekarang darurat narkoba Dan beberapa referensi yang kita baca juga Bukan hanya darurat narkoba Tapi juga sudah darurat HIV AIDS Dan bahkan darurat korupsi Jadi ada tiga persoalan besar sekarang Yang dihadapi oleh bangsa kita ini Saya kira ini harus dihadapi dengan sungguh-sungguh Melibatkan semua sektor Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita Dan saya kira ini tak bisa main-main Kalau bahasa agamanya harus jihad Jadi perjuangan tertinggi itu adalah Jihad visabilillah Jadi menghadapi tiga persoalan ini Narkoba, HIV AIDS, kemudian korupsi Ini harus dilakukan dengan tindakan jihad Jadi semua komponen yang terlibat Itu harus sama-sama bisa berperan Dan orang-orang yang melaksanakannya Maka secara otomatis harus diberikan hukuman Yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kemudian untuk mengatasi ini semua Tentu persoalan yang harus kita lakukan adalah Dengan pendekatan agama Karena semua agama kita itu sudah berbicara tentang semua hal Korupsi dilarang HIV AIDS kan dilarang juga Makanya bahasa Al-Qur'annya Jangan mendekati zina Mendekat saja tak boleh Apalagi melaksanakannya Kemudian narkoba juga Ini kan narkoba ini bahagian dari khumar Yang bisa memabukkan, bisa menghilangkan akal Bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang Ini juga harus kita lakukan dengan pendekatan agama Saya kira kementerian agama punya peran yang sangat penting dan strategis Salah satunya adalah melalui penyuluh-penyuluh agama kita Yang jumlahnya ada ribuan berada di kesamatan-kecamatan Tadi saya sudah menyampaikan supaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Itu bisa bekerja sama Termasuk PKK Bisa memempaatkan para penyuluh-penyuluh agama kita Sudah kita beri honor di lapangan Tinggal digunakan saja Tak perlu dipikirkan honornya lagi Karena dia sudah kita beri honor Sehingga dengan demikian Urusan tersoalan HIV AIDS dan narkoba ini Kita bisa lakukan secara bersama-sama Saya kira itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Dr. Randa Tengku Hidayati Eviza MM Mengatakan Kegiatan Pertemuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba PMS dan HIV AIDS Provinsi Riau Merupakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Riau Dengan tujuan Lahir penguatan keluarga dan keimanan Untuk menanggulangi permasalahan yang menghadang generasi muda saat ini Kegiatan ini adalah kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Riau Keterkaitannya dengan Kemenak Karena kan kegiatan PKK itu dimulai dari keluarga Jadi penguatan keluarga tentunya dengan keimanan Lah itu menjadi tanggung jawabnya dari Kemenak Kementerian Keagamaan Sehingga kami ingin Kemenak juga bersama-sama Untuk mengakhiri HIP AIDS dan Narkoba Khususnya di Provinsi Riau Agar perempuan dan anak-anak kita terbebas dari HIP AIDS dan Narkoba PKK juga merupakan mitra kerja dari semua OPD Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karena sesuai dengan perpres ya Kegiatan-kegiatan yang ada di sebuah program pokok PKK Itu ada di OPD terkait Untuk itu kami sangat respon sekali Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dokteranda Devi Rusanti MM menambahkan Selain penguatan tujuan lain yang ingin dicapai adalah Yaitu memberdayakan perempuan-perempuan melalui kadar PKK Dengan materi terkait kesehatan di rumah tangga maupun di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Mengadakan kegiatan pelatihan ini Dengan maksud tujuannya yaitu memberdayakan Perempuan-perempuan melalui dari ibu-ibu kadar PKK Baik itu dari pokok C4nya Dimana di bidang kesehatan Kita memberikan informasi bagaimana penanganannya Baik itu di rumah tangga maupun di lingkungan Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri Itu kita ada membentuk kelompok Yaitu namanya PKDRT Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Yang melibatkan ibu-ibu PKK juga Sehingga kita keluarga yang terdekat Dan masyarakat juga bisa menangani Permasalahan yang ada Seperti dalam penyalaan narkoba ini Maupun HIV-A Sehingga kita diperlukan Ibu-ibu PKK maupun KD-KD Dasar Wisma Untuk memberdayakan maupun membantu kegiatannya Seperti dalam kegiatan pendataan Di wilayahnya sendiri Seperti dari yang terkecil Itu misalnya dari kecamatan Nah kita yang berbuat dan bersama dengan aparat Pak Camatnya maupun Pak KD-S Sehingga kita tahu di sekeliling kita Mana ada yang masyarakat yang terkena HIV-AIDS maupun penyalaan narkoba sendiri Sementara itu Ketua Pogja 4 PKK Provinsi Riau Nunik Sukaryaningsi berharap Agar upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba HIV-AIDS Dilaksanakan secara berjenjang Dan ditindaklanjuti oleh kader-kader PKK sape keluarga yang merupakan Ujung tombak pembinaan agar terhindar dari narkoba dan HIV-AIDS Kami selaku tim penggerak PKK Provinsi Riau Secara berjenjang menginginkan Bahwanya kegiatan penanggulangan ini Bisa ditindaklanjuti Dilaksanakan oleh kader-kader PKK Sampai keluarga-keluarga yang merupakan ujung tombak Daripada binaan dasar Wisma Ini terlindungi dari narkoba HIV-AIDS Selanjutnya juga dari agama Mohon kiranya juga meningkatkan Penguatan iman dan takwa Karena pencegahan ini tanpa kesadaran yang dilanggar silu iman dan takwa Tidak akan berhasil Ini kuncinya Dan untuk dinas B3A Yaitu selaku OPD yang terkait Sangat terkait ini juga Tidak hanya berhenti di sini Pada saat ini RTL-RTL Rencana tindaklanjut itu Dapat ditindaklanjutin Di labiraira Dan nanti akan dievaluasi setiap akhir tahun Sehingga pemberdayaan perempuan ini Terlihat nyata benar Manfaat dan apa yang dicapai Perlu kami tambahkan Bahwa kegiatan tim penggerak PKK Dalam rangka penanggulangan HIV dan narkoba ini Adalah merupakan dorongan atau gagasan Dari ibu ketua tim penggerak PKK Yaitu ibu sisilita Arsad Juliandi Dalam rangka melindungi masyarakat Rio Karena Provinsi Riau ini termasuk daerah yang terisolasi Rawan HIV dan narkoba Dan program ini Di perakansahi dan bekerja sama Setiap tahun bekerja sama dengan Dinas P3A Provinsi Riau Dan anggarannya juga dituangkan mengalami P3A Provinsi Riau Demikian info kemenang Provinsi Riau hari ini Dari Hotel Puraya Bukan Baru Saya Saryanto Swil dan Merekan saya Bajurul Harazi melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh